Oke Halo dengan Bang Review disini Jadi sebelum kalian beli iPhone ya Ada baiknya untuk mengetahui jenis-jenis iPhone yang beredar di pasaran saat ini Jadi ada banyak banget ya jenis iPhone Terhitung disini aku nemuin ada 9 jenis iPhone Jenis ya bukan tipe iPhone ya Kalau tipe iPhone kan ada iPhone X, iPhone 11, iPhone 6, 7, 8, iPhone 9 iPhone 9 baru April ini kayaknya baru mau launching Gak tau Dan seperti biasa sebelum lanjut videonya Jangan lupa untuk subscribe channel ku Terus pencet pula notif lonceng channel ku Ya biar kalian bisa terus ngeliat video-video crispy kayak gini Terima kasih Nonton videonya udah pada gigitan belum? Pause dulu video ini Pause dulu video ini Cuci tangan yang bersih Pakai sabun Pakai sabun Cuci tangan yang bersih pakai sabun Ayo kita tungguin Dan kalau kalian udah cuci tangan Silahkan lanjut nonton videonya Silahkan nonton videonya Nontonnya di rumah aja ya Nontonnya di rumah aja ya Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Yuk jaga kesehatan Yuk jaga kesehatan Enjoy the video Have a nice day Heh salah Nah Jadi jenis iPhone yang pertama adalah iPhone resmi ya Mungkin kalian semua udah pada tau Beli yang resmi tuh dimana Reseller Apple yang resmi di Indonesia tuh Ya macem kayak ibox Eraphone Dan kawan-kawan Harganya tentu lebih mahal ya Daripada yang non-resmi Dan aku prefer untuk beli yang resmi aja Karena kan sebentar lagi Bakal ini ya Diberlakukan pemblokiran IMEI smartphone BM Atau smartphone non-resmi ya Itu kayaknya bakal Akhir April Kalau gak salah ya Sampai saat ini Belum ada info Lebih lanjut sih Habis itu yang kedua ya Itu adalah iPhone resmi Tapi second ya Cara paling gampang Untuk membuktiin Bahwa DOI ini resmi atau enggak Ya tentu adalah Ngecek IMEI-nya Di situsnya ini ya Situsnya adalah IMEI.kemenperin.go.id Tinggal masukin IMEI iPhone-nya Terus ya di input Terus di cek aja Apakah IMEI-nya sudah terdaftar Atau belum Logikanya kalau udah terdaftar Pasti ya resmi ya Dan tentu kita gak perlu khawatir Nantinya ada pemblokiran IMEI Yang saat ini regulasinya Juga belum terlalu jelas juga sih Ya mending tunggu info lebih lanjut Lebih lengkap dari pemerintah Oh ya pastiin juga bahwa Kalau kalian lagi beli IMEI second resmi Pastiin sellernya punya Apa Bukti nota pembeliannya ya Ya buat jaga-jaganya sih Dan juga untuk klaim garansi Juga kayaknya Butuh nota Correct me fam wrong Kemudian yang ketiga adalah Iphone tidak resmi Tapi kondisinya baru Ya Ini banyak banget Dijual di toko-toko online ya Biasanya mereka ngambilnya Dari Singapura Atau Hong Kong Sekitarnya Jadi ini menariknya adalah Harganya sedikit lebih murah Daripada yang keluaran Resmi Ya beda tipis sih Tapi untuk hari-hari ini Tampaknya para seller Juga stoknya udah Abis-abisan ya Mungkin ya akibat Bakal diberlakukannya Pemblokiran Pemblokiran IMEI tadi Makanya mungkin mereka Nggak nyetok banyak Beberapa tuh ada yang jual Masih green bill ya Masih segel aslinya Tapi beberapa juga Nggak ada Green bill nya Tapi kondisinya Masih baru kok Dan kadang juga Ada yang jual baru Tapi garansinya Ternyata udah jalan ya Kalau Dicek garansinya Dicek coverage .apple.com Ini kemungkinan Mungkin sellernya Ke Singapura Terus Aktivasi di Apple Store Terus dibawa ke Indonesia Dijual Mungkin kayak gitu Dan untuk iPhone Jenis kayak gitu Biasanya sang seller Ngasih Garansi ya Mereka bakal Bantu klaim garansi Ke Singapura Atau Kemana gitu Selama Pembelian iPhone model Kayak gitu Jenis kayak gitu Aku belum pernah Melamin rusak ya Jadi aku belum pernah Coba ngeklaim Habis itu Jenis iPhone yang keempat Yaitu adalah iPhone 2nd X Inter Ini video yang sering Aku bikin Beberapa saat yang lalu ya Aku beli iPhone 2nd X Inter Dengan harga yang Saat miring Dan sesuai namanya Ini merupakan iPhone Keluaran dari negeri lain Kagak resmi Aku gak tau ya Mereka dapetnya Dari supplier mana Tapi yang pasti adalah Sepengalamanku Beli iPhone jenis kayak gini Itu biasanya Cenderung Bejo-bejonan ya Ya ada kemungkinan Beberapa hardware-nya Udah diganti Dan sepengalamanku Aku selalu dapet Yang hardware-nya Apa Baterainya sama Kamera Depan gak pernah diganti Nah masalahnya adalah Apakah diganti dengan Part yang Ori atau OM ya Disitu gak ada Infonya Untuk ngeceknya Bisa pake Tool namanya Triutools ya Udah tau cara Makenya kan Jadi iPhone jenis ini Harganya termasuk Miring banget ya Mengingat kondisinya Yang second Dengan beberapa hardware Yang kemungkinan Pernah diganti Untuk garansi juga Biasanya garansi toko ya Biasanya toko tuh Ngasih Garansi 3 Sampai Semingguan lah Dan untuk iPhone jenis kayak gini Kadang juga disertain Sama aksesorisnya ya Tapi aksesorisnya KW Dan kadang juga Cuman batangan aja Ini semua tergantung Sellernya Terus yang selanjutnya Terus yang selanjutnya Yaitu iPhone Reverbish Atau rekondisi ya Reverbish disini Ada dua Tipe Dua macem Itu adalah Reverbish Asli keluaran Apple Sama Reverbish Keluaran pihak ketiga Kalau Reverbish keluaran Apple Mah Kualitasnya ya Seharusnya Bagus ya Dan untuk di Indonesia Aku gak pernah nemu lagi Yang jual Udah Kayaknya udah gak ada Yang jual Dan jenis kayak gitu Tentu memiliki Quality control yang baik Karena official Apple Ciri-cirinya adalah Boxnya tuh Rada beda ya Boxnya kurang lebih Kayak gini Dan apakah reseller Resmi Apple Di Indonesia Ada yang pernah jual iPhone Reverbish resmi Sorry to say Aku belum pernah Nemu ya Belum pernah denger Atau mungkin Main gue kurang jauh Ya kalau ada info Silahkan di komen aja Nah kalau Reverbish keluaran Pihak ketiga Kadang disebut sebagai iPhone garansi Distributor ya Disini adalah Ya Sebelumnya aku pernah ya Dulu beberapa kali Unboxing sama Heads on iPhone jenis Kayak gitu Dan ini sifatnya juga Untung-untungan Pertama jumlah hardwarenya Ada kemungkinan Lebih banyak yang diganti Daripada yang Jenis Second X Inter Karena rekondisi itu Biasanya mendahulukan penampilan Maka iPhone-nya ya Bakal kelihatan mulus Kayak baru ya Itu karena Bodi serta layar Mostly juga udah diganti Bahkan kadang Ada juga yang pake Part KW Ya bagi orang yang awam Tentu akan Susah bedainnya Nilai plusnya adalah iPhone kayak gini Konon dikasih garansi Satu tahun ya Aces Ya Lagi-lagi aku belum pernah Ncoba claim ya Garansi satu tahun Dan harganya Sedikit lebih mahal Daripada iPhone Yang jenis Second X Inter Dan apakah iPhone Jenis kayak gitu resmi Kemungkinan besar sih Enggak Terus sekarang Jenis iPhone yang Yang ketujuh ya Yaitu adalah iPhone Lock iCloud Ya mungkin Sebagian dari kalian Udah ada yang denger ya iPhone apaan sih itu Ya itu intinya Kalau pake iPhone Terus iPhone-nya Di reset dengan Kondisi iCloud-nya Belum lock out Maka ketika akan Setup pertama kali Bakal disuruh Masukin akun Serta password iCloud-nya dulu Dari pemilik sebelumnya Baru kemudian Bisa dipake iPhone-nya Ya kadang aku suka Nemu iPhone Kayak gitu ya Dan dibantel Dengan harga yang Sangat murah Ya karena emang Enggak bisa dipake ya Baru bisa dipake Kalau kalian bisa Apa bisa login Menggunakan akun Setelah password Yang tepat Jadi itu ada Dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Adalah Pemiliknya emang Bener-bener lupa Akun iCloud-nya Lupa password-nya Dan yang kedua Adalah bisa jadi Ini merupakan iPhone yang hilang Atau Bahkan iPhone Curian Jadi apakah bisa Diakalin Atau diunlock Atau diapain lah Jadi kemungkinan Kalau pake iOS terbaru Tentu akan susah banget ya Karena Apple ini Sangat rajin Untuk mempatch Security-security hole-nya Ya mungkin diperlukan Seorang hacker Dengan tool-nya Yang handal ya Tapi kalau iOS-nya masih pake Versi lawas Atau belum diupdate Ya ada kemungkinan Bisa dijebel Tapi ya tetep aja susah Info menarik Bahwa iPhone pertama aku Yaitu iPhone 6 Mungkin kalian udah Pernah lihat ya Merupakan iPhone Lock iCloud ya Tapi lock iCloud-nya Yang jenisnya clean Ya aku asumsinya Kalau clean Mungkin ini bukan Hasil julian Nanti mungkin Aku akan cerita Lebih lanjut Seputar iPhone lock iCloud Karena ini menarik Jadi si iPhone 6-nya itu Sekarang bisa aku pake Thanks to hacker Yang udah jebol ya Jadi ini tentu Pake biaya ya Pake jasa Yang bisa Ngejebol lock iCloud Dibutuhkan waktu 2 bulan Lama banget Dan intinya iPhone lock iCloud ini Sangat tidak aku Rekomendasiin Ya emang harganya Sangat murah banget Tapi aku dulu Di unlock dulu ya Sebelum bisa dipake Dan itu pun jasa Unlocknya terbilang mahal Kalau dihitung-hitung Juga gak cucu ya Gak bati Gagak ada untungnya Menurutku Sangat tidak Recommended Minum dulu ya Keren kan gelasnya Ayam jagu Abis itu yang kedelapan ya Ada lagi yang namanya iPhone bypass Jadi iPhone bypass ini Ya Mesti agak mendingan Daripada lock iCloud Karena iPhone-nya Cukup bisa dipake Tapi gak semua Fitur bisa dipake Juga sih Dan untuk koneksi internet Kayaknya Cuman bisa pake wifi ya Pake sim card Kagak bisa Ya gak semua fitur Bisa dimanfaatin Jadi iPhone ini adalah iPhone yang telah Dijebol proteksi Lock screen-nya Dengan cara Memanfaatkan Exploit atau bug Pada versi iOS Yang lawas ya Biasanya koneksi internet Juga hanya bisa Pake wifi doang Ya sama kayak iPhone lock iCloud tadi Walaupun harganya Sangat miring Tapi sangat tidak recommended Karena fungsionalitasnya Ya Terbatas ya Buat apa beli iPhone Kalau semua fiturnya Gak bisa dipake Ya mending Beli yang lain aja Atau beli iPod Dan yang terakhir Yang ke sembilan Ya itu adalah iPhone KW Atau iPhone clone Atau iPhone Replika iPhone Supercopy iPhone Palsu Ya udah tau ya Yang palsu tuh Biasanya ada Embel-embelnya Apa DC Ini sebenernya Ini sebenernya adalah Android dengan Bodi serta Software yang Di-reskin Mirip kayak iOS Aku udah dua kali ya Unboxing sama Hands-on iPhone Kayak gitu Dan Experiencenya Kagak menyenangkan Wujudnya sih 11-12 Kayak yang asli ya Mungkin Kalian disini Yang awam Bakal agak Susah bedain ya Tapi Bagi yang udah Sering pegang iPhone Bakal Kerasa banget Kalau itu Bukan yang asli Harganya emang Murah meriah Tapi hardware-nya Lemot ya Silahkan dibeli Kalau cuman Pengen dipakai Gaya Kalau aku sih No Malu juga ya Kalau ketahuan Ternyata itu Palsu So itu tadi Jenis-jenis iPhone Yang udah Aku jabarin ya Yang saat ini Bisa ditemuin Di pasaran Yang paling Recomended Tentu adalah Yang Resmi ya Beli Di Apa Official reseller Apple Ibox Eraphone Dan kawan-kawannya Emang harganya Mahal Kalau gak Mahal ya Bukan iPhone Namanya Kalau gak Ya alternatifnya Beli iPhone Resmi Tapi yang Second ya Atau iPhone Second X Inter Menurutku Cukup menarik sih Dari segi harga ya Tapi ini Sifatnya Bejo-bejo Dan Ada yang Beli Dapet kondisi Hardware-nya Masih Perawan semua Belumlah diganti Ada juga Yang beli Ternyata Dapet Hardware-nya Udah diganti Beberapa Khususnya Baterai Terus Ya Kalau pengen Lihat video-video Seputar iPhone Refurbished Atau iPhone Second X Inter Aku udah Bahas beberapa Seri iPhone Sebelumnya Bisa cek Deskripsi video Disitu linknya Aku taruh Disana ya Silahkan Diklik aja Terus Ya Gitu aja Videonya Thank you for watching Kalau ada yang kurang Silahkan ditambahin Kalau aku ada yang salah Silahkan di Koreksi Mungkin kalian disini ada yang Punya pengetahuan Lebih luas lagi Silahkan komen aja ya Pasti akan sangat berfaedah Buat teman-temin Semua disini Dan thank you for watching Jangan lupa untuk Subs Terus follow juga IG sama Twitter Kuedbang Review Apalagi nih Ya mungkin nanti Aku juga bakal Bikin video tips Beli iPhone Second ya Menggunakan Tool Kalau pengen aku bikin videonya Silahkan Like aja video ini Hingga mencapai 1000 like Akan segera aku bikin Dan ya Thank you for watching Terima kasih See you Sub indo by broth3rmax